Hai proses perbaikan ulir baut kruk as yang sudah jeding ataupun jeber ya ketika kita memasukkan murnya itu susah banget murnya dimasukkan ya malahan saya sampai sungsal sengso lagi dan pasti kalau dipaksa dimasuki nanti murnya rusak kalau enggak murnya ya bautnya jadi rusak lagi jadi kita perbaikan ya di sini tuh di ulirnya juga sudah ada melendung-melendung seperti itu dan ini baut orinya kita coba ini baut orinya masih dibawa tuh ya karena sebelumnya menggunakan mur yang sudah rusak juga nah ini ownernya sampai banyak banget bawa mur tuh ya murnya ini bawaan owner sendiri ini dari Bandung ya ke bengkel kita langsung saja kita ke proses perbaikannya ya gimana proses perbaikannya ya kita senai ulang ya kita senai ulang kita utuhkan lagi ulir luarnya menggunakan mata senayan seperti ini dan gagang khusus ya Nah meskipun agak sedikit keras ya wajar karena kan ujungnya itu jeding ataupun jeber jadi pantas saja pas disenai juga agak sulit jadi harus berhati-hati proses senainya juga jangan sampai miring supaya kita bisa meneruskan ulir yang bagian dalam seperti itu teman-teman Nah kenapa kok bisa terjadi seperti ini mungkin ya mungkin saat proses bongkar magnetnya itu keras banget bisa jadi kemudian saat masukin mur miring itu bisa jadi yang ketiga mungkin terlalu ekstra jadi muka magnet digedor-gedor itu jadi itu kendala kenapa bisa jeding seperti itu ya di bagian ulir bautnya Nah prosesnya seperti ini teman-teman nah bagaimana cara menahannya tinggal buka bagian CPT nya jadi di bagian kipasnya ditahan saja ya ditahan menggunakan tangan seperti itu disitu juga ada itu yang megangin supaya nggak muter ya Nah kita masuk keluar masuk keluar aja seperti itu jadi kita kikis lagi bagian yang kerasnya tersebut teman-teman nah seperti ini perlahan aja tapi pasti ya lagi bulan puasa jadi jangan ngopi semudu dulu nanti pas buka puasa aja kita coba nah nah sudah adalah keterangan nih udah bisa masuk tuh beberapa ulir ya jadi tinggal kita teruskan saja sampai benar-benar ulir bagian luar ke dalamnya itu utuh dan bisa masuk si bagian murnya karena terus terang ini kurang lebih 4 ulir ya itu sudah pada gendut-gendut akibat dipaksa murnya masuk pokoknya mau rusak dipaksa masuk jadinya pada gendut-gendut nggak tajam-tajam lagi jadi nggak presisi Nah kalau misalkan udah enak kan setengah kena jadi bisa langsung kita terusin tuh sampai benar-benar masuk ya mata senainya ini tuh udah masuk teman-teman Nah kita coba ya kita coba masukin murnya dan untuk murnya jangan sampai menggunakan kunci 19 ya di bagian magnet karena nanti kuncinya enggak bakalan masuk jadi harus kunci 17 tapi diameternya diameter M12 kali 1,25 nah ini kita coba pakai muryang orinya dan ini muryang ori masih seret nanti kita harus senak harus tab nih soalnya bekas ngeling juga kita coba pakai muryang lain ini bawaan onernya nah dia masuk tuh diputar-putar lancar ya teman-teman tapi ini nggak bisa direkomendasikan karena ini kuncinya pakai kunci 19 kalau mau pakai muryang ini nih yang menggunakan kuncinya kunci 17 itu juga bisa tuh ini lancar banget ya langsung masuk putar-putar duh pokoknya mengargenas kalau udah di itu mah dan ini juga belimur kopling reking ada-ada aja ini nggak bisa masuk ya beda ulir beda kekasarannya jadi harus disesuaikan nah untuk proses penggunaan mata senainya ini ukurannya ya m12 kali 125 untuk motor vario bit fi ya ke-44 itu sama pokoknya m12 kali 125 Nah kalau misalkan di bawah m12 kali 1,25 yaitu berarti m10 kali 1,25 untuk misalkan di bed karbo seperti itu temen-temen Nah jadi mudah banget kalau kita punya alatnya ini kalau misalkan nggak punya alat pasti digerinda dipendekin bautnya seperti itu temen-temen jadi tergantung juga sih yang penting mengunci mau digerinda mau disenai ulang itu tergantung mekaniknya ini cara saya terima kasih